Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan tentang efek negatif yang muncul Dikarenakan ruwai pidah, ruwai pidah Dan peranai-peranainya Efek negatif dari ta'alub Efek negatif dari atasudtur qabla ta'ahul Poin yang kedua Iyalah seperti yang disebutkan dalam hadith tentang ruwai pidah Yusaddaku fiha al-kazib Wa yukazzabu fiha s-sadiq Wa yu'tamanu fiha al-kha'in Wa yuhawanu fiha al-amin Para pendusta-pendusta peneparhoks Dibenarkan Orang-orang baik, orang-orang jujur Dituduh dusta Orang-orang yang khianah Diberi kepercayaan, diberi amanah Orang-orang yang amin Dituduh berkhianat Ini Efeknya sangat mengerikan Ketika terjadi yang disebutkan dalam hadith ini Barakallahu fikum Akan bermunculan efek-efek negatif yang lain Seperti Intisya'rul gadib Wal-kazabin Tersebarnya, tersiarnya hoaks Berita-berita hoaks Dan para pendusta Para penebar-penebar hoaks Bukan semata-mata tersebat dan tersiar Berita hoaksnya itu Dipercayai Diterima Para penebar-penebar hoaks Dipercayai Ini sangat meresahkan masyarakat Sangat meresahkan bangsa dan negara bahkan Apalagi ketika hoaksnya itu terkait dengan masyarakat Terkait dengan sebuah bangsa Terkait dengan sebuah negara Terkait dengan sosok penguasa Dan yang lain-lain Efeknya sangat negatif Bisa mengguncangkan masyarakat Mengguncangkan sebuah bangsa Muncul pula dari situ Adanya orang-orang yang tidak punya skill Atau punya skill tapi tidak amanah Menduduki posisi-posisi penting Jabatan-jabatan penting Di tengah-tengah masyarakat Atau di pemerintahan Atau bahkan dianggap sebagai tokoh-tokoh masyarakat Dikasih sebuah kepercayaan Dikasih sebuah amanah Sebuah perkara besar Terkait dengan keumatan Bahkan terkait dengan sebuah bangsa Orang-tikasih sebuah bangsa Dan ini lambang kehancuran Rasul mengatakan dalam hadith Kalau sesuatu itu diserahkan bukan kepada ahlinya Tunggu kiamat Ada yang memanakan Tunggu kebinasaan Ya semuanya akan binasa Dikarenakan bukan ahlinya yang menanganinya Semuanya akan hancur Dikarenakan orang yang punya skill tidak amanah Akan lebih terasa hancurnya Lebih terasa negatifnya Ketika yang amanah yang dia pegang ini Terkait dengan keumatan Terkait dengan kondisi masyarakat Bahkan terkait dengan sebuah bangsa Mengerikan Rusak dunianya Rusak pula secara pemahaman agamanya Rusak pula secara kemasyarakatannya Rusak pula terkait dengan kebangsaannya Itu nyata di dunia kita sekarang ini Terlalu banyak fenomena-fenomena yang seperti ini Yang tidak punya skill Dikasih kepercayaan sebuah amanah Yang punya skill tapi tidak amanah Dikenal khianahnya Dikasih amanah Orang-orang yang amin Yang berpercaya Yang punya skill Profesional Disingkirkan Wallahul musta'at Itu minil muhlikat Termasuk perkara yang membinasakan Membinasakan individu Membinasakan masyarakat Membinasakan bangsa Membinasakan agama Akibatnya Akibatnya kebaikan berkurang Atau hilang Akibatnya Kejujuran Mahal Susah diraih Akibatnya yang namanya amanah ini Sirna Tersebar Hianah dimana-mana Dusta dimana-mana Kejelekan dimana-mana Kerusakan dimana-mana Susah Cari orang yang jujur Susah Cari orang yang amin Dan itu adalah Tanda kehancuran Sebuah umat Mengerikan Efek yang lainnya lagi Dari Arwaybidah Atau tasadur Qabla ta'ahul Atau ta'alum Dhuhur Tasyadud Wattatarruf Fidil Akan muncul Ragam Ekstremismo Radikalismo Dalam Memahami agama ini Kenapa dikarenakan Yang berbicara Bukan ulama Bukan ahlinya Bukan ahlul ilmi Tapi yang tampil Berbicara Rwaybidah Jahil Fasek Menyimpang Sesat Bicara masalah keumatan Bukan ahlinya Bicara masalah keumatan Yang muncul Pemahamannya radikal Pemahamannya ekstrim Bertentangan dengan Islam Yang benar Mungkin ekstrim kanan Radikalismo kanan Atau kiri Mungkin paham kanan Mungkin paham kiri Mungkin kelompok kanan Mungkin kelompok kiri Itu pasti akan muncul Dikarenakan Islam itu Pertengahan Aral haq Di atas ilmu Di atas bimbingan Yang benar Ketika yang Tanerwaybidah Yang muncul Ima Kebablasan Gulu Ima Kebablasan Tasadud wal Javah Ini mengerikan Dan itu terjadi Dalam semua bidang Terutama terkait Masalah agama Masalah din Padahal inilah yang Sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad S.A.W Dalam hadith Ibn Majah Dalam sunahnya Dari Ibn Abbas Rasulullah S.A.W Iyakum Walghulu Fa innama Ahlaka Man kana Kablakum Alghulu Waspadai Kalian Sikap Hulu Sebab yang Membinasakan Umat-umat Sebelum Kalian Hulu Hulunya Macam-macam Ada yang melampaui Batas Mubalagah Mujawadul had Melampaui Batas Bata syariat Teras Atau Tambah iyo Hulu Dalam perkara lembek Kurang dari batasan Islam yang sungguhnya Mengerikan Tumbuh supur Berbagai macam Paham-paham Radikalismo Garis keras Yang bicara Rwai Bintok Sepaliknya pula Akan muncul Sikap Hulu Dalam bentuk Moderat Kebablasan Mumaiye Tamye Tamayo Dikan Akan yang bicara Rwai Bintok Liberalismo Tersebar Dimana-mana Prolarismo Dimana-mana Pemahaman-pemahaman Islamophobia Dimana-mana Ini yang Lembek-lembek Yang cair-cair Yang kurang dari batasannya Pemahaman garis keras Takfiri Dabdik dengan serambangan Atau Radikal Garis keras Ekstremis Garis keras Ini semua Ini semua akan muncul Tumbuh Subur Dikarenakan Yang tampil Dikarenakan Yang berbicara Rwai Bintok Bukan ahlinya Bukan ulema Ujungnya Binasa Fenomena Di zaman sekarang Dua ini Ya Orang-orang yang Dikatakan Rwai Bintok Yang tampil Bicara Kalau enggak Bables Sangarnya Bables Lembeknya Yang punya Semangat Dalam beragama Tapi dia jahil Wah Sangar Keras Radikal Keras Ekstremis Keras Sangat Keras Yang enggak punya Semangat Belajar agama Enggak punya Semangat Keagamaan Yang sangat kuat Termakan Dengan pemahaman Liberalisme Puralisme Sangar Lembeknya Mengerikan Mengerikan Fenomena Yang Sekarang ini Kita amati Sangat mengerikan Mengejala Menjalar Dan mulai Mengerak daging Di tengah-tengah Muslimin Berkhusus Liberalisme Melepaskan Agama Dari kehidupan Mereka Agama itu Hanya Rana Privasi Masing-masing Individu Spiritualisme Dia Dengan Allah Azza Yang lain Enggak boleh Bawa-bawa nama Agama Itu yang Lagi Marak Di zaman sekarang Mengerikan Mengerikan Seseorang Yang terjatuh Dalam sebuah Tindakan Kefasikan Kefajiran Yang sangat Fasek Yang sangat Fajir Yang sangat Maksiat Semua orang Ngerti Jangankan yang Alim Yang alam Juga paham Kerusakannya Ada yang Bela Ada yang Bela Yang laki-laki Jadi perempuan Perempuan Jadi laki-laki Banyak Mereka sekarang Banci-banci Waria-waria Teras jender Dan segala Banyak Ketika diungkir Dan diangkat Ini perkara Melanggar Bimbingan agama Marah-marah Sudah Itu privasinya Mereka Jangan saling Membuli Jangan nyalakan Orang lain Itu usahanya Dia Jangan bawa-bawa Nama agama Sak suci Naudzubillah Naudzubillah Prostitusi Banyak Membeli Ada apa Kok ribut Menyalakan Pemerintah Lagi Urusi Para koruptor Koruptor Yang merugikan Bangsa Ini orang Pribadi Diurusi Tubuh-tubuh Sendiri Punya-punya Dia sendiri Itu punya Dia sendiri Kok ribut Naudzubillah Ini perkara Melanggar Agama Jangan bawa Nama agama Sak suci Naudzubillah Itu Dimana-mana Ada yang Seperti ini Al-muhim Dengan Adanya Finu Minar Wibhah Ta'alum Tasadir Qoblat Tahul Yang muncul Adalah Tasadud Wat Tatarruf Walhul Imah yang Keras Imah yang Modrat Semuanya Membinasakan Semuanya Membinasakan Wallahul Musta'al Mengarikannya Yang lain Apa yang disebutkan Dalam Sabda Rasulullah S.A.W Ini disuaikan S.A.W Dan disebutkan Di dalam Muhadara Beliau Ketika saya Menukilkan Sebelumnya Keterangan Dari beliau Penyakit Pemuda Zaman Sekarang Ini Semata-mata Mengerti Ilmu Yang sebelumnya Didak Tahu Seakan-akan Dia Orang Alim Besar Kepalanya Akhir Membarkan Sebuah Hadis Salatun Muhligat Ada Tiga Perkara Yang Membinasakan Suhun Mutak Wah Hawa Mutabak Wa Ijabu Kullu Di Ra'iyin Di Ra'iyih Ada Tiga Perkara Yang Membinasakan Suh Suh Kebahilan Yang amat Sangat Yang Ditahati Hawa Nafsu Yang Diikuti Dan Masing-masing Yang Punya Rakyu Takjub Merasa Ujuk Dengan Pandangannya Masing-masing Nah Karena Ru'i Bila Hawa Nafsu Yang Bermain Ujuk Yang Muncul Ujungnya Muhligat Membinasakan Dengan Adanya Ru'i Bila Ini Akan Bermunculan Fenomena Fenomena Khosumatun Fidin Perdebatan Perdebatan Perstaruan Perstaruan Terkait dengan Agama Debat Debat Kusir Dengan Tambah Ilmu Akan Muncul Ini Ru'i Bila Yang Ini Ru'i Bila Beda Pandangan Beda Ideologi Ketemu Melakukan Yang Namanya Dialog Diskusi Berdebat Akhirnya Khosumat Ini Goblok Ini Goblok Yang Ada Hancur Ketika Muncul Khosumat Fidin Yang Ada Kebencian Permusuhan Pertikaian Perpecahan Perselisihan Di tengah-tengah Umat Islam Yang Awam Tambah Bingung Yang Awam Tambah Antipati Pada Agamanya Yang Awam Semakin Minder Dengan Agamanya Yang Dia Pandang Pertikaian Para Ruway Bi Dikancah Da'wah Mengerikan Tidak terjadi Loh itu Bahkan Difasilitasi Dibikin Sebuah Forum Untuk Yang Satu Ini Bukan Ulama Ulama Besar Yang Berilmu Yang Tampil Tapi Ruway Bi Yang Ada Ada Ruway Bi Duh Libreel Ada Ruway Bi Duh Khawarij Ada Ruway Bi Duh Yang Lain Laki Allah Al-Mustah Padahal Itu merupakan Perkara yang Sangat Sangat Dimurkai Nabi Kita Muhammad S.A.W. Disepat Dalam Hadis Satu Lepin Amr Bin As Radiyallahu Talan Huma Nabi Muhammad S.A.W. Pernah keluar Dari rumahnya Mendapati sebagian Sohabatnya Mengeraskan Suaranya Mereka Apa namanya Berdebat Ayat yang ini Ditabrakkan Dengan ayat yang lainnya Lagi Beli Marah Besar Seakan-akan Buah Delima Yang merah Itu Muncul Di pipinya Beli yang putih Itu Sangat Marah Memarahi Semua Para sahabat Bi Hada Halakatil Umamu Qablakum Yadribuna Kitab Allah Ba'adahu Biba'ad Ya Seperti Ini Sebab Kebinasaan Umat-umat Sebelum Kalian Mereka Saling Menabrakkan Saling Memukulkan Ayat-ayat Allah Sebagian Yang lainnya Lagi Dimarahi Mereka Semua Khosmafiddin Bekara yang sangat dikejarkan Dalam Islam Bukan sifatnya Muslimin Bukan sifatnya Salafiin Itu sifatnya Sabul Ahwa'i Walbida Akan muncul seperti itu Dengan adanya Ruhai Billah Yang Agama akan semakin Hancur Al-Muhim Semuanya akan Binasa Semuanya akan Hancur Ketika yang Tampil Yang berbicara Masalah Keumatan Di tengah-tengah Umat Ruhai Yang Fasek Apalagi Ruhai Bidah Yang Mugtadi Apalagi Ruhai Bidah Yang Kafir Yang Musyrik Sangat Mengerikan Lebih Parah Lagi Ketika Masuk Dalam Dunia Maya Dunia Medsos Ruhai Bidah Ruhai Bidah Medsos Gitu ya Ruhai Bidah Internet Ruhai Bidah Android Eh Bahasa Yang Lain Lain Ruhai Bidah EG Ruhai Bidah FB Ruhai Bidah VR Ruhai Bidah Telegram Twitter Al-Muhim Medsos Itu Lebih Parah Lagi Kerusakannya Dimana Mana Dan Ini Semua Di Era Kita Di Zaman Kita Ini Semuanya Ada Semuanya Terjadi Bahkan Tersebar Dimana Mana Yang Banyak Bicara Ruhai Bidah Ruhai Bidah Lebih Parah Lagi Tidak Mau Dikatakan Ruhai Bidah Tidak Mau Dikatakan Jahil Nyalahkan Orang-orang Yang berusaha Membaiki Dia Era Kita Era Ruhai Bidah Sebelum Kita Sudah Muncul Era Ruhai Bidah Rupi Ar-Ru'i Sudah Mendapatinya Gurunya Memalik Apalagi Era Zaman Sekarang Ini Apalagi Setelah Nanti Wallah Musta'an Wala Hawla Wala Quwata Illa Billah Ini Semuanya Kita Perpanjang Supaya Ada Gemaranya Lengkap Terkait Dengan Ruwai Bidah Terkait Dengan Sifat Sifat Dan Terkait Dengan Marah Bahaya Yang Muncul Daripadanya Dapat Negatif Yang Muncul Karenanya Intinya Ruwai Biobah Itu Muhlik Mufsid Syar Merusak Membinasakan Jelek Jahat Rendah Hina Sifat Ruwai Biobah Itu Adalah Sifat Yang Paling Jelek Daun Udal Penyakit Yang Kronis Yang Sangat Mematikan Fatak Korbannya Bukan Semata Mata Awam Nas Bahkan Tulab Ilmi Yang Rusak Bukan Semata Mata Bekara Duniawi Tapi Juga Agama Efek Negatif Bukan Semata Individu Yang Merasakannya Masyarakat Bahkan Sebuah Bangsa Merasakan Jeleknya Ruwai Biobah Dan Akhlaknya Ruwai Biobah Ini Barak Allah Terpenting Bagi kita Sekarang Ini Adalah Bagaimana Kita Menyelamatkan Manhaj Kita Menyelamatkan Akhidat Kita Menyelamatkan Diri Keluarga Dan Yang Lainnya Dari Fitnah Ruwai Biobah Dan Peranginya Ini Tema Kita Saya Akhirkan Supaya Lebih Gampang Mencernanya Setelah Dibawakan Terkait Dengan Fenomena Ruwai Biobah Barak Allah Yang Pertama Langkah Yang Pertama Jangan Jadi Ruwai Biobah Ya Antumnya Ini Jangan Jadi Ruwai Biobah Jangan Bangga Jadi Ruwai Biobah Jangan Merasa Bangga Tersebut Dalam Hadir Itu Bukan Konteks Konteks Pujian Konteks Celaan Maka Kamu Has Introversi Diri Jangan Sampai Ada Pada Kamu Yang Namanya Ruwai Biobah Sifatnya Ruwai Biobah At-ta'alum Yang Kedua At-tas Kubla Ta'ahul So Berilmu So Alim Atau Tampil Sebelum Mampu Dan Sebelum Ahli Di antara Cara Untuk Supaya Jangan Jadi Ruwai Biobah Iyalah Ma'rifatu Qadri Nasih Harus Tahu Kadar Dirinya Rahimallahu Mur'an Arafat Nasih Kata Para Ulama Semoga Merahmati Seseorang Yang Mengetahui Kadar Dirinya Disertai Jangan Ketawaduan Sikap Tawadu Jangan Sombong Jangan Angkuh Jangan Ujud Selamat Menjadi Seorang Ruwai Biobah Jangan Sampai Jadi Ruwai Biobah Agama Kalau Antum Yang Ruwai Biobah Ya Ruwad Nanti Antum Yang Disikapi Nah Ketika Punya Ilmu Mengkaji Sebuah Ilmu Memahami Sebuah Ilmu Talabul Ilmu Syari Tafakku Fiddi Niatnya Kita Ikhlas Karena Allah Untuk Mengamalkan Ilmu Itu Jangan Sampai Ada Pada Kita Kejahilan Beramal Dengan Ilmu Ibadat Dengan Ilmu Ketika Talabul Ilmi Jangan Jadi Abu Syibir Abu Syibir Ini Nama Lain Daripada Ruwai Biobah Terkait Dengan Bab Talabul Ilmu Talabul Syibir Jadi Kata Para Ulama Terdahulu La Takun Abah Syibir Kamu Jangan Jadi Abu Syibir Mereka Mengatakan Terkait Dengan Orang-orang Yang Talabul Ilmi Dikatakan Seseorang Yang Masuk Di Hasta Pertama Di Kilan Pertama Sekilan Sejengkal Jengkal Pertama Orang Yang Masuk Jengkal Pertama Sebuah Ilmu Dia Dia Sombong Dia Akan Angkuh Dia Merasa Mendapatkan Ilmu Seperti Yang digambarkan Sama Syih Al-Bang Ngerti Ilmu Wah Seneng Dia Masya Allah Belajar Bahasa Arab Nahu Saraf Wah Semuanya Kitab Wah Masya Allah Wah Mandang Yang Lain Goblo Kabel Seakan Akan Dia Memiliki Ilmu Tidak Belajar Nahu Belajar Sorof Masuk Kedebat Dengan Teman-temannya Kuat-kuatan Pengetahuan Nahu Pengetahuan Sorof Bolonya Temannya Juru Mia Dia Belajar Mutamima Dikas Faedah Mutamima Tidak Ada yang tahu Jawabannya Goblo Ini yang Pinter Temannya Belajar Mutamima Dia ngaji Al-Fibnu'akil Dikasih Faedah Al-Fiyah Kocoknya Giasin Jawab Goblo Tajabbar Dia merasa Yang paling Itu akan Dirasakan Dari Semua Orang Belajar Yang Dakhla Fis Shibri Awal Tajabbar Waman Dakhla Fis Shibri Thani Ta'alam Orang Yang Masuk Ke Jengkal Yang Kedua Dia Baru Belajar Sombongnya Sudah Mulai Ilang Waduh Iya Rupanya Masih Banyak Ilmu Yang Harus Belajari Masih ada Yang Alim Daripada Saya Dia Mulai Belajar Dia Katakan Ta'alam Tawaduh Belajar Mulai Tawaduh Ketika Dia Masuk Ke Jengkal Yang Ketiga Dia Tahu Dia Masih Jahil Dia Masih Goblok Semakin Tawaduh Semakin Ngerti Luasnya Ilmu Semakin Tahu Dalamnya Ilmu Semakin Tahu Banyak Ulama Ulama Di Atasnya Dia Baru Ngerti Baru Seujung Kuku Ilmu Yang Dia Memiliki Yang Membahayakan Yang Pertama Tadi Itu Yang Pertama Itu Namanya Abu Shibir La Takun Aba Shibirin Jangan Seperti Itu Lagi Bisa Itu Diri Mati Jangan Sombong Terus Belajar Terus Belajar Terus Sampai Masuk Ke Jengkal Kedua Terus Terus Sampai Masuk Ke Jengkal Yang Ketiga Baru Antum Selamat Dari Ruwai Biullah Sifatnya Ruwai Biullah Dan Abu Shibir Jangan Jadi Abu Shibir Jangan Jadi Ruwai Biullah Terkait Dengan Bekara Keilmuan Tau Kadar Diri Sendiri Muhasab Nafsi Barak Allah Tawabu Jangan Sombong Jangan Congkak Jangan Ujung Ini Yang 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 Di Antara Upaya Kita Untuk Selamat Iyalah Adam Talaki Minat Asagir Dunal Agi Habir Ini penting ya Terkadang Masalah Keilmuan Termasuk 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 Yang Menyelamatkan Kita Iyalah Kita Jangan Jangan Sampai Talaki Ilmu Menimba Ilmu Dari Orang Orang Yang Sazir Melupakannya Gebir Jangan Sampai Yang Lebih Tepat Dalam Talaki Ilmu Kita Talaki Ilmu Dari Asagir Wa Agabir Min Ahla Ilmi Mengambil Ilmu Dari Semua Ahlullah Ilmi Dari Semua Ulama Terutamanya Kibarul Ilmu Mengambil Ilmu Dari Sigarul Ulama Yang Mengikat Kita Dengan Para Ulama Kibar Akan Selama Sigar Itu Dari Kalangan Para Mudah Risin Para Dua Para Satir Sih 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 Hukum Asal Langsung Mengambil Ibu Dari Para Ulama Kibar Yang Masih Hidup Kalau Kamu Nggak Mau Nggak Sanggup Belajar Ulama Sih 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 Tapi Ulama Sigar Yang Tidak Mandiri Ulama Sigar Yang Terus Mengajak Kita Kepada Ulama Kibar Yang Mengikat Kita Dengan Ulama Kibar Yang Menyambungkan Kita Dengan Ulama Kibar Yang Ini Kabir juga Sih 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 Ulama Yang Masih Sih Sih Tapi Meriwet Kedari Ulama Yang Kibar Juga Termasuk Ulama Kibar Termasuk Yang Membuat Orang Terpelanting Dalam Ruway Bidah Dia Hanya Belajar Kepada Sigar Orang Orang Yang Kecil Melupakan Ulama Kibar Hati-hati Itu Menyimpang Penyimpangan Dan Kesesatan Talaki Ilmunya Dengan Orang Orang Yang Baru Tahu Kemarin Bahkan Dia Sebelumnya Gak Tahu Siapa Dia Dikatakan Satu Ideologi Sama-sama Faktan Diambil Ulama Kibar Yang Selama Ini Dia Datangi Selama Ini Dia Ambil Ilmunya Ditinggalkan Ini Penyimpangan Akan Muncul Ruwayb Yudha Tahu Dari Yang Tipikal Seperti Sehingga Dalam Talaki Ilmu Kata Para Ulama Ambed Semua Ulama Ahlu Sunnah Ulama Sighar Yang Meriwayatkan Ulama Kibar Kalau Punya Kemampuan Langsung Ulama Kibar Kita Terikat Selalu Dengan Kibar Ulama Rasul Mengadakan Albar Katum Akadir Yang Ketiga Kita Harus Kembali Pada Ulama Kibar Spesialis Bidangnya Ketika Terjadi Perkara Yang Rumit Atau Fitnah Ketengah-tengah Umat Kalian Semuanya Diam Serahkan Semua Kepada Ulama Kibar Yang Berkobat Dalam Bidangnya Mereka Yang Mengkaji Mereka Yang Menghukumi Mereka Yang Menjelaskan Baru Antum Yang Menukil Dari Mereka Selamat Albar Barakatum Bersama Dengan Ulama Kibar Kalian Rucuk Kepada Kibar Ulama Dalam Semua Masalah Besar Masalah Rumit Dan Masalah Fitnah Ini akan Selamat Insyaallah Jangan Perdulikan Rauh Yang Ada Fokus Kembali Kepada Prinsip Al-Sunnah Kembali Kibar Ulama Dalam Mekar Seperti Yang Berikutnya Lagi Mewasfadai Dari Semua Ruwaybidah Ruwaybidah Yang kafir Jelas Ruwaybidah Yang musyrik Jelas Ruwaybidah Hiyam Munharif Mugdadik Jelas Ruwaybidah Yang fatdan Jelas Ruwaybidah Yang fasik Jelas Juga Ruwaybidah Ruwaybidah Yang berbaju Salaf Hati-hati Ini Bahayanya Lebih Samar Lagi Jelas Padai Jangan Tinggalkan Dari Mereka Jangan Mengambil Ilmu Dari Mereka Jangan Mengambil Fatwa Fatwa Terkait Dengan Keumatan Dari Mereka Al-Hadaru Minhum Diterapkan Prinsip Tahdir Syari Dari Mereka Semuanya Barakulih Akan Selamat Insya Allah Wata Yang berikutnya Lagi Atasabut Wattabayyun Indah Tarakum Akhbar Tasabut Tanda Bayun Crosscheck Keabsahan Berita Ketika Muncul Berita Ya Atau Ketika Simpang Sebuah Berita Terkait Dengan Individu Terkait Dengan Masyarakat Apalagi Apalagi Terkait Dengan Masalah Keumatan Disam Menfitnah Disam Menruai Bidah Harus Tasabut Tabayyun Kalau Yang membawa Kabar Orang Yang Kezab Tolak Kalau Yang membawa Berita Orang Yang Fasik Orang Yang Majhul Tolak Tabayyun Setelah Itu Atau Walaupun Yang datang Membawa Sebuah Berita Orang Yang Kamu Kenal Sadik Fikah Kamu Katakan Dia Jujur Dia Terpercaya Tapi Beritanya Tasabut Lagi Tabayyun Lagi Bukan Mendustakan Dia Yang Terpercaya Tapi Dalam Rangka Untuk Tak Kitu Sihat Terkhabar Memeyakinkan Memastikan Keabsahan Beritanya Supaya Jangan Sampai Terpapar Berita Hox Hox Jika Jujur Mungkin Yang datang Kepora Yang Jujur Bisa Jadi Dapat Dari Orang Lain Yang Lainnya Ini Kedab Atau Yang Lain Ini Fasek Atau Majul Belum Tentu Walaupun Datang Orang Yang Jujur Di Crosscheck Untuk Tak Kitu Khabar Bukan Tak Zib Khabar Bukan Bukan Merusakan Berita Orang Jujur Bukan Tapi Untuk Memastikan Keabsahan Berita Atau Dikarenakan Eranya Era Ruway Biudah Berita Hox Dimana Mana Simbang Siur Berita Dimana Mana Maka Supaya Selamat Dari Ini Semuanya Kita Sebagai Muslim Terutama Salafi Harus Menerapkan Koidah Tathabut Tantabayun Sebelum Menerima Sebu Berita Atau Menyebarkannya Juga penting Kita Tanamkan Dan Kita Semarakan Sifat Atta Anni Wa Adamul Ajalah Ta'anni Itu Memperhitungan Masak Masak Dipikir Masak Masak Tidak Serampangan Wa Adamul Ajalah Tidak Terburu Buru Di dalam Melangkah Atau Mengucapkan Sesuatu Atau Mengerjakan Sesuatu Atau Menerima Berita Atau Menyebarkan Sebuah Berita Ta'anni Semuanya Dengan Ta'anni Dengan Hilmun Semuanya Dengan Tambah Tasarru Dengan Tambah Ajalah Ini Sifat yang Sangat Dimuliakan Dalam Islam Barak Allah Hikm Ini Semua Supaya Jangan Sampai Terpapar Ruai Diyabah Terkait Dengan Berita Terkait Dengan Ucapan Perbuatan Terkait Dengan Orang Apalagi Masyarakat Apalagi Terkait Dengan Semua Bangsa Dan Menyikapi Sesuatu Mengambil Sikap Mengambil Langkah Dan segala Macamnya Harus Ta'anni Dan Adamul Ajalah Ini Sifat Yang Sangat Mulia Yang Dibimbingan Dalam Islam Barak Allah Baik Yang berikutnya Lagi Al-Hadar Minal Isya'at Mewasbadai Isu-isu Yang Tidak Jelas Ujung Pangkalnya Siapa Yang Membawa Beritanya Namanya Isya'at Atau Syai'at Isu-isu Apalagi Isu Terkait Dengan Penguasa Isu Terkait Dengan Pemerintah Isu Terkait Dengan Bangsa Terkait Dengan Negara Isu Terkait Dengan Masyarakat Terkait Dengan Banyak Orang Apalagi Isu Terkait Dengan Da'aw Salafiyyah Atau Isu Terkait Dengan Ulama Sunnah Atau Isu Terkait Dengan Salafiyyin Du'at Penekarannya Tahdirnya Itu Waswadai Segara Isu Hati-hati Eranya Erah Semoga Selamat Jangan Jadi Tukang Gosip Jangan Jadi Tukang Isu Jangan Jadi Tukang Update Tukang Upload Tukang Posting Tukang Kopas Ada sesuatu Kopas Dikit-dikit Kopas Dikit-dikit Update Dikit-dikit Upload Semua itu harus Dikasih Reng-reng Pengaman Dikasih Bimbingan Islam Yang sangat Mulia Khawatir Anda Ruwayi Allah Khawatir Anda Terjerat Dalam Lingkaran Ruwayi Allah Membinasakan Membinasakan Segala Isu Disaring Kalaupun Itu Benar Tidak Semua Yang Kamu Tahu Kamu Sampaikan Tidak Semua Yang Kamu Ketahui Disampaikan Tidak Semua Yang Kamu Ilmui Disebar Luaskan Tidak Semua Perkara Yang Benar Disare Dipertimbangkan Masak-masak Ta'ani Masoleh Dan Masasid Ada Perkara Benar Tapi Ketika Disampaikan Diumum Masada Entah Haut Gak Paham Atau Nanti Salah Paham Atau Dia Tidak Mampu Memahaminya Fitnah Sehingga Yang Disampaikan Hanya Yang Dipastikan Kebenarannya Dan Kemas Masalah Masalah Allah Ini Perlu Dijamungan Baik-baik Apalagi Era Android Era Medsos Perkara 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 Pribadi Rahasia Privasi Seseorang Kepikin Tadut Supaya Tidak Tahu Dulu Dengan Yang Lain-lainnya Dirancang Sedapikan Rapinya Supaya Diljadi Dulu Baru Kemudian Semuanya Diatasi Bocor Bocor Ya Mertua Keduanya Terlalu Bahagia Mendapatkan Anak Mantu Ustadz Seneng Banget Wah Seneng Dapat Mantu Ustadz Akhirnya Rencananya Dipocorkan Dia Maunya Ngudas Seseorang Diputus Sebentar Dikirim Ke Baru Sipulan Yang Itu Sangat Bahagia Banget Dapat Pona Ustadz Akhirnya Deser Hebo Hebo Internasional Baka Internasional Mau Tadut Aduh Ya Jadi Rapa Apa Ya Cuman Kadang Ini Privasi Ada Baka Baka Yang Lagi Diversiapkan Sebelumnya Supaya Aman Gitu Akhirnya Geger Sing Oma Langsung Murup Murup Sing Norat Wapur Pertama Nesu Nesu Ayukun Akhirnya Dia Harus Meredamsikan Banyak Hal Supaya Jangan Gagal Ini Kan Tidak Baik Tidak Semua Yang Kamu Tau Sebarkan Jangan Mengatakan Saya Tidak Menebar Berita Hukus Nyatakan Betul Kamu Muta Adut Antum Iya Saya Muta Adut Betul Tapi Semuanya Kamu Share Ini Pribadinya Saya Pribasinya Saya Ada Apa Kamu Main Sebar Sebar Itu Izin Sama Saya Tidak Bukan Hoax Tapi Anda Ini Menebar Sesuatu Yang Tidak Layak Ya Kalau Pribadi Saya Tidak Ada Masalah Nah Kalau Kumpulan Menghancurkan Baterai Yang Dibina Selama Ini Jadi Hancur Berantangan Berkeping Yang Ini Hancur Yang Ini Gagal Tadut Dia Ngeluh Ya Coba Gitu Contoh Kecil Tidak Semua Yang Kamu Tahu Diz Sembar Luas Ini Zaman Saya Katakan Jerewong Gini Gumun Betul Bahasa Gumun Gumun Gabih Semua Diseparkan Gabih Diser Gumun Menjadi Al-Hadar Minash Sya'i'at Mohon Sepatai Segala Isu-isu Yang Belum Jelas Jum Pangkalnya Kalaupun Itu Benar Tidak Semuanya Kamu Sebarlu Luaskan Dipastikan Keabsahannya Setelah Kamu Yakin Itu Sah Belum Tentu Semua Yang Saya Kamu Sebarlu Luaskan Paham Ya Diperhatikan Keabsahannya Diperhatikan Kemaslahatannya Kalau Itu Benar Dan Bermaslahat Silahkan Disebarkan Untuk Pemaslahatan Bersama Itu pun Kadang Jangan Kamu Yang Menyampaikan Yang Lain Yang Berkompeten Dalam Bidangnya Yang Lain Itu Poin Poin Penting Orang Pengaman Kita Untuk Menyelamatkan Dari Berbagai Macam Yang Ini Penambahan Non Teknis Gitu Ya Kita Ini Dalam Menyelamatkan Diri Tidak Semata Mata Ikhtiar Privadi Tapi Juga Harus Kembali Kepada Allah Ada Kekuatan Allah Yang Harus Kita Minta Di antara Yang disebutkan Dari Para ulama Di Seperti ini Masing-masing Kita Harus Sibuk Dengan Ilmu Dan Amal Sibuk Belajar Sibuk Tolapul Ilmi Sibuk Tafakuf Fidin Sibuk Dengan Ibu Yang Manfaat Sibuk Beramal Sibuk Sibuk Dengan Ibadah Dengan Ketakatan Kepada Allah Dengan Ketakuan Kepada Amal Salih Bersegera Untuk Beramal Terutama Di Masa Masa Fitnah Seperti Akan Selamat Disibukan Dalam Hadith Ketika Rasul Sallallahu Sallam Memberitakan Fitnah Yang Begitu Besar Yang Begitu Samar Yang Memakan Banyak Korban Dan Mengatakan Di Awal Hadith Inilah Kamu Bersegera Bergegas Beramal Salih Sebelum Muncul Fitnah Fitnah Seperti Potongan Potongan Malam Yang Gelap Pagi Hari Orang Mumin Surinya Kafir Atau Surinya Mumin Baginya Kafir Dia Menjual Agama Dengan Dunia Yang Dibat Bata Badiru Bil A'mad Banyak Beramal Soleh Juga Dalam Hadith Indah Muslim Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Al Ibadatu Fil Haraj Kah Hijrat Din Ilay Ibadah Kepada Allah Di Masa Masa Fitnah Di Masa Masa Haraj Banyak Pembunuhan Perangan Dan Fitnah Itu Seperti Hijrah Kepada Aku Sangat Besar Dan Isi Yang Lain Itu Akan Menyelamatkan Anda Dari Haraj Dari Semua Fitnah Yang Ada Selamat Ketika Anda Fokusnya Ilmu Amal Iman Taqwa Ibadah Ta'atan Jangan Disibukan Dengan Yang Lain Jangan Disibukan Dengan Isu Kila Wa Kola Dikatakan Mengatakan Katanya Isu Begini Itu Jangan Disibukan Ilmu Amal 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 Ibadahnya Terkait Dengan Kamu Dengan Manusia Semua Ibadah Yang Disibukan Dalam Islam Sibuk Dengan Akan Selamat Insyaallah Yang Terakhir Yang Terakhir Iyalah Banyak Berta'awud Mohon Perlindungan Kepada Al-Qadil Fitnah Al-Luju Il-Allah Bersandar Kembali Memasrakan Semua Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Memohon Taufik Memohon Hidayah Memohon Keisiqomahan Memohon Sabat Di atas Al-Hak Di masa-masa Fitnah Jangan Sampai Melupakannya Satu Amal Sholeh Kita Barokahnya Selamat Dari Semua Fitnah Yang Ada Doa Kita Ta'awud Kita Tawakal Kita Isti'anah Kita Isi'adah Kita Kepada Allah Terkadang Sangat Dibutuhkan Dari Orang Insan Naksimata Mata Mengadakan Kemampuan Peribadi Tapi Betul-betul Memohon Kemudahan Taufik Siqomah Sabat Dari Allah Zawajal Zat Yang Maha Segala Kalian Ini Dikatakan Non-technis Tadi Serahkan Semua Kepada Allah Mohon Ketolongan Kepada Allah Mohon Perlindungan Kepada Allah Minta Taufik Hidayah Dari Allah Mohon Di atas Sunnah Kepada Allah Insyaallah Semuanya Akan aman Semuanya Akan Terselamatkan Dari semua Fitnah Apapun Nama Fitnahnya Fitnah Ruwaibillah Ruwaibillah Yang ada Baru Rasikum Kita Di tengah Gelombang Fitnah Gelombang Gelombang Fitnah Ruwaibillah Begitu Mengerikan Itu Langkahnya Jelas Lentera Ilmu Lentera Amal Lentera Sunnah Menerangi Jalannya Dengan Tenang Menuju Ke arah Yang jelas Satu Nustaqim Dengan Bimbingan Alkitab Sunnah Dengan Pemahaman Para ulama Menuju Surganya Allah Kanan Kiri Depan Semuanya Gelap Gulita Dengan Fitnah Subhad Syahwat Ruwaibillah Yang lain-lain Antum Tenang Dengan Bimbingan Bimbingan Di atas Barak Wafikum InsyaAllah Semoga Apa yang Kita Sampaikan Bermanfaat Apa yang Antum Kerjakan Selama Ini Baik Anak-anak Ataupun Orang tua Para Anak-anak Belajar Agama Di pesantren Mengafal Quran Mengafal Hadith Mengajak Agama Belajar Ilmu Itu Bahaya Selamat Dari Ruwaibillah Kita Sibuk Dengan Ilmu Dengan Taklim Dengan Ta'alum Dengan Dakwah Yang Hak Dengan Ilmu Dengan Basira Selamat Dari Semua Yang Namanya Terima Ruwaibillah Yang Sambil Dilengkapi Sempurna Poin-poin Yang Di atas Supaya Jangan Jadi Ruwaibillah Dan Yang Kedua Supaya Selamat Dari Semua Hitnah Yang Dimunculkan Oleh Ruwaibillah Dan Lebih Zen Akhbar Lagi Kita Sebagai Pihak Yang Memerangi Ruwaibillah Tadi Menerahkan Kepada Umat Yang Bahaya Ruwaibillah Tadi Itu Lebih Ahlul Ini Yang Saya Utarkan Semoga Manfaat Walhamdulillah Rabbil Alamin Nampaknya Yang Kita Sampaikan Ini Umum Berlaku Untuk Muslim Dan Muslimah Salafi Dan Salafiyat Ya Apa Hukumnya Memandang Transgender Yang Cantik Amin